Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Robert Trumbekwan, berharap aparatur sipil negara dapat melakukan tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus, Robert Trumbekwan, saat memimpin apel gabungan di lingkup Pemprov Papua Barat pada Jumat 7 September 2018. Melihat kehadiran aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat yang tidak konsisten, Robert Trumbekwan menekankan pengawasan melekat harus dilakukan pimpinan organisasi perangkat daerah kepada para kepala bagian hingga kepada staf di setiap kantor. Hal itu juga dimaksudkan agar setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan teman-teman atau staf sekalian, saling mengingatkan bahwa kita ini dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan kontrak kita ini. Dengan demikian, yang harus kita kerjakan harus dikerjakan. Dengan demikian, supaya ada kesimbangan antara tanggung jawab dan hak kita. Yang kita menuntut lebih tetapi tanggung jawab kita kita baikan. Pada kesempatan tersebut, Robert Trumbekwan juga memberikan koreksi terkait pelaksanaan apel gabungan. Menurutnya absensi laporan kehadiran setiap OPD dilakukan saat gubernur, wakil gubernur dan sekda memimpin apel. Sedangkan apabila pemimpin apel hanya kepala dinas tidak perlu dilaporkan. Ya, kalau yang memimpin apel pada pagi hari ini, sesuai dengan hari Senin dan hari Jumat itu, batas sampai di Pasegda itu yang ada laporan OPD. Jadi, kalau kita yang lain itu tidak perlu ada laporan-laporan yang detail seperti itu. Supaya yang ini saran saja, usul saja kalau memang diterima. Lihat perkembangan saja, kalau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Sekda ada, berarti itu laporan harus terinci ya. Dalam apel tersebut diketahui tingkat kehadiran yang paling terendah yaitu Honore Provinsi Papua Barat yang hanya sebanyak 83 orang yang hadir. Dan juga pejabat SLN 2 hanya 7 orang, yaitu Kasat Pol PP, Kepala Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Kesbangpol, Biro Perlengkapan, dan Kadis Gora. Sedangkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah diketahui sedang melaksanakan tugas dinas luar. Jimmy Tabishu mengabarkan.